Jenggot wajib Tahu gak hukum wajib? Dalam usul faqih, wajib itu Al-wajibu ma yuthabu ala fi'aleh Waya akhubu ala tarqih Itu wajib namanya Mendapat pahala kalau digunakan Mendapat siksa kalau ditinggalkan Itu wajib Kalau jenggot wajib Waduh masuk neraka semua nih Masuk neraka banyak banget nih Kalau jenggot wajib Tahu? Al-wajibu ma yuthabu ala fi'aleh Waya akhubu ala tarqih Wajib itu kalau dilaksanakan Dapat pahala, gak dikerjakan Disiksa Ini sunnah, apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'aleh Waya akhubu ala tarqih Dipasang, dapat pahala Gak dipasang, gak dosa Faham? Jangan dilibet-libetin Ini agama Assalamualaikum Ustaz Hukum jenggot itu wajib atau sunnah Karena ada sebagai orang yang menganggap sunnah Dan menjumpurnya Dan untuk Untuk membuktikan bahwa itu hanya sunnah Subhanallah Kalau kita bicara jenggot Nabi kita berjenggot Lalu kenapa itu gak berjenggot Kira-kira kau antum ketemu Amal Nabi Nabi nyuruh Dan beliau berjenggot Abu Bakar berjenggot Omar berjenggot Mereka karena orang Arab Sebagian orang Arab itu gak keluar jenggot Sahabat Nabi itu ada yang tidak keluar jenggot Maka yang Nabi ayah seratus Dan sabdanya itu mengatakan Biarkan jenggot Bukan tumbuhkan jenggot Kalau perintahnya tumbuhkan jenggot Ya kesian Yang gak tumbuh jenggotnya Akhirnya harus pakai Firdaus Pakai apa? Pakai minyak samin Pakai apa ini Enggak Jadi perintahnya Nabi ayah seratus Bukan suruh Tumbuhkan jenggot Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah jenggot Maka yang diperintahkan adalah Membiarkan jenggot Kalau kita bicara Hukum wajib dan sunnah Kita nih zaman Kalau dapat perintah dari Nabi ayah seratus Kenapa antum harus tanyakan ini? Apakah berat memang Membiarkan jenggot itu antum keluar dulu Saudara Tahu Manjakan jenggot ini Fungsana tiap hari berkurang Ya kalau gitu potong jenggot Kalau memang Ternyata membiarkan jenggot ini Pengaruhnya Kulus bisa berkurang tiap hari Enggak ada Maka kalau kita bicara Tentang Hukum jenggot Silahkan baca Pendapat ulama-ulama terdahulu Kalau kita baca Ulama-ulama sekarang ini Macam-macam pendapat Tapi kita tahu Masalah jenggot ini Sudah dibahas oleh Imam Syafi'i Di masa Imam Malik Di masa Imam Abu Hanifat Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang Ini Anda melihat Beberapa fatwa dari orang-orang Yang memboleh termencukur jenggot Membahunya Dia pakai fatwa ulama-ulama baru Yang mereka enggak masalah Ini ulama baru mengatakan seperti itu Masalah jenggot ini bukan masalah baru Bukan masalah kontempore Bukan Kalau masalah kontempore Kita butuh fatwa yang ishtihad ulama baru Ini enggak ada ini di masa itu Maka kita ingin tahu Gimana fatwa ulama-ulama Ishtihad ulama duduk Untuk berbicara Iya Karena masalahnya baru muncul Di masa Kita Kalau masalah ini mulai zaman Nabi alaih salatu wassalam Kenapa dibutuhkan fatwa ulama kotembore Kita berarti meremehkan ulama-ulama tergambung Makanya dibaca Jadi sekali lagi berkaitan dengan hukum jenggotnya Jemaah Antun enggak usah ribut-ribut Para sahabat nabi itu Sifatnya apa? Samikna Wato Tidak terlalu Apa yang menggunakan filsafat Macem-macem enggak Nabi nyuruh ini Sudah tak laku Pernah nabi alaih salatu sholat Kemudian beliau membuka sandalnya Karena dulu sholat Sunnahnya sholat itu pakai sandal Tapi tentu enggak pakai karpet Pakai tangan Pernah nabi sholat Kemudian beliau melempar sandalnya Membuka sandalnya Semua sahabat membuka sandalnya Mereka tidak ada pikir Kenapa dibuka ya Coba nanti al-murta Enggak Mereka melihat Langsung dilepas Sebagai bentuk Ya tadi Mengikuti nabi alaih salatu wassalam Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Agama kita ini mudah Enggak ruwat Sebenarnya Jadi kalau kita bicara Hukum-hukum Kadang-kadang mulai Kita masuk ke hukum fikir Ada filaf Ini itu macem-macem Tapi kalau kita Dalam praktek agama ini Opo senji lakoni nabi Yang dikongkon nabi Tak lakoni Sak mampuku Karena memang Nabi mengatakan Iza amartukum Di amri Faktu Min humas Tau faktu Kalau aku nyuruh kalian Dengan satu perintah Lakonono Sesuai kemampuanku Artinya sesuai kemampuan kita Ya anu gak mampu Ya sudah berarti gak mampu Tapi kalau antu mampu Lakon Jadi itu berkaitan dengan Masalah sunnah Sebenarnya jamaah Karena kalau sudah bicara Momet Salam berjamaah usad Wajib apa sunnah Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Sudahlah Antu bisa berangkat ke masjid Berangkat ke masjid Antu dapat pahala Selesai Antu terlepas dari Perdebatan yang terjadi Masalah jenggot Ana tanya Antu kalau biarkan jenggot Dapat pahala gak Ya yakin Dapat pahala Ya sudah Antu amalkan Hal itu Kenapa harus ditindakkan Sebenarnya mengatakan Anda Anda mencukur Supaya orang tahu sunnah Apakah Nabi Al-Sulat Terselah mencukur Untuk memberitahu Kepada para sahabat Yang ini gak wajib Anak punya anak Anak cukur Wallah Ini termasuk Pemikiran yang Nyeleneh Nyeleneh banget Memang ada Amalan-amalan Yang Nabi Al-Sulat Terselah Meninggalkannya Karena takut Diwajibkan Nabi 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 Seperti Sholat Terawah Nabi itu Meninggalkan Sholat terawah Berjamah Karena takut Diwajibkan Beliau Sebagai Pelentak Syariah Tapi kita Bukan pelentak Syariah Jemot Maka untuk Perkara-perkara Seperti itu Nabi Kita Lebih baik Fikihnya itu Fikih perintah Perintah Lakonono Larangan Tinggal Selesai Sudah Jadi kita Tidak Berdebat Panjang Ribut Akhirnya Saling menyalahkan Tidak